Intro Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu lagi pendedahan dan satu lagi kejutan besar Yang pastinya akan membuatkan anda terfikir 2000 kali tentang hal dan ulasan kali ini Mungkin Muhyiddin akan hilang peranan pemimpin tertinggi dalam Perikatan Nasional, kata Saleh Saudara-saudara sekalian, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkemungkinan hilang peranannya Sebagai pemimpin tertinggi dalam gabungan Perikatan Nasional PN Susulan tindakan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang Mengadakan pertemuan bersama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sebelum ini Bekas Menteri atau Bendahari UMNO itu Datu Sri Dr. Saleh Said Kuruwak berkata Abdul Hadi tidak boleh dipersalahkan dalam hal tersebut Memandangkan rekod Tun Mahathir dalam politik begitu memberangsangkan Kita tidak boleh menyalahkan Abdul Hadi dalam memilih Tun Mahathir Kerana rekod politik Tun Mahathir jauh lebih mengagumkan katanya dalam siaran Facebook beliau pada Jumaat Pada 3 September, seramai empat Menteri Besar daripada Perikatan Nasional Mengadakan pertemuan dengan Tun Mahathir di kediaman beliau Mereka ialah Menteri Besar Terengganu Datu Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Menteri Besar Kelantan Datu Muhammad Nasaruddin Daud Menteri Besar Kedah Datu Sri Muhammad Sanusi Maknor Dan Menteri Perlis Muhammad Syukri Ramli Ditemani Abdul Hadi dan Setiausaha Gumpas Datu Sri Takyuddin Hassan Dalam pada itu ujar Saleh Said lagi Tindakan Ahli Parlimen Marang itu jelas Kerana ingin mengekalkan momentum gelombang hijau Kini semakin meningkat pada masa yang sama Terus meraih manfaatnya Sebab itu Perdana Menteri ke-10 betul-betul tidak menganggap Muhyiddin sebagai ancaman yang serius Hadi berazam untuk mengekalkan apa yang paspor olehi Semasa pilihan raya umum PRU dan pilihan raya negeri PRN baru-baru ini Betapa teruknya Muhyiddin akan menerima perkembangan tersebut Kita tidak tahu tetapi kita semua tahu Betapa tingginya cita-cita beliau dari segi politik Beliau tidak mungkin berdiam diri ujar beliau lagi Selain itu menurut Saleh terdapat kemungkinan bahawa Muhyiddin akan mungkin akan meneroka dan mempertimbangkan Pilihan-pilihan politik yang lain ekoran tindakan Abdul Hadi itu Jelasnya sama seperti Tun Mahathir Muhyiddin percaya bahawa tiada musuh kekal dalam politik Beliau masih Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menjaga kepentingan dan cita-cita politiknya Perkembangan politik itu mungkin dilihat sama ada Sebagai ancaman atau peluang politik oleh kumpulan pemikir dalam Pakatan Harapan PH jelasnya lagi Saudara-saudara sekalian dengan penjelasan ini Saya mula terfikir Dengan istilah yang dijelaskan oleh Saleh Said sebentar tadi Yaitu dalam politik kita harus berfikir dalam politik Tiada yang boleh katakan sebagai musuh yang kekal lama Dalam politik apa-apa boleh terjadi Yang dalam politik kemarin bermusuh hari ini tiba-tiba berdamai Persoalannya ialah Adakah Muhyiddin akan berdamai dengan Anwar Ibrahim Kerana jika dilihat Musuh utama Muhyiddin bukan Anwar Ibrahim Tetapi Tun Mahathir Muhammad Kerana ianya berkaitan dengan insiden Yang berlaku di dalam langkah syaratun Sehingga menimbulkan pergaduhan besar Antara Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Sehinggakan berlaku perpecahan dalam parti bersatu tersebut Yang mana Mahathir terus dipecat Kerana daripada jawatan beliau sebagai penasihat parti bersatu Jadi menjadi persoalan ini ialah Selepas Muhyiddin melalui perkara ini Adakah Muhyiddin akan berdiam diri Pada pendapat kami sebagai pemerhati dan pengadilan politik Muhyiddin tidak akan berdiam diri Dia pasti akan melakukan sesuatu Untuk menyelamatkan dirinya Cita-cita politiknya Dan juga untuk kepentingan dirinya Dan ramai yang akan mula menganggap sekarang Mula berfikir bahwa Tindakan Abdul Hadi Sebenarnya menjerat diri Abdul Hadi sendiri Terutamanya pas Dan mungkin bersatu akan menarik sokongan Atau mungkin akan membuarkan PN Ataupun akan menyingkirkan pas daripada PN Dan akan mula menyokong Anwar Ibrahim Melalui MOU Siapa tahu mungkin esok tiba-tiba berlaku Muhyiddin akan berdabai dengan Anwar Ibrahim Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita juga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat malam Salam jutera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini satu isu yang paling menggemparkan sekali di Malaysia hari ini Tak pernah saya fikir akan timbul Tapi malam ini Spesial untuk anda semua Dilaporkan melalui sumber Daripada Malaysia kini mengatakan bahawa Rombakan kabinet besar-besaran dalam masa terdekat Wow Apakah yang akan berlaku? Siapakah yang akan tersingkir? Dan adakah yang akan Anwar Ibrahim melakukan Untuk memperkuatkan lagi barisan kabinet beliau Menjadi persoalan kita ialah Siapakah senarai ahli kabinet yang akan digugurkan Atau mungkin akan dipecat Daripada jawatan di kementerian Ataupun di kabinet oleh Anwar Ibrahim Rombakan kabinet besar-besaran dalam masa terdekat Kata sumber Perdana Menteri Anwar Ibrahim dikatakan Bersedia membuat rombakan kabinet Secara besar-besaran dalam masa terdekat Ketika timbul desas-desus mengenai Kemungkinan perkara itu Menurut satu sumber terdekat Jabatan Perdana Menteri Anwar sedang menyusun Rombakan kabinet Termasuk menukar ketua-ketua setiausaha KSU beberapa kementerian Dengan selesainya pilihan raya negeri PRN di enam negeri Kerajaan terus stabil berbanding propaganda di canang Perikatan Nasional PN Ini termasuk dukungan Sabah dan Sarawak terus kekukul dan kekal Kata beliau Perdana Menteri kini fokus kepada kerajaan untuk berfungsi melaksanakan dasar-dasar utama Seperti RMK12, Rancangan Malaysia ke-12 Bajet 2024 Dan juga pada Oktober ini Polisi, Tenaga dan Kosara Hidup Oleh demikian Anwar akan melakukan rombakan kabinet Ketua setiausaha utama KSU Anggota birokrasi, kakitangan awam Bahkan pejabat beliau sendiri katanya kepada Malaysia kini Sebelum ini sebuah portal berita melaporkan spekulasi mengenai rombakan kabinet Untuk menggantikan menteri yang tidak berprestasi tinggi Laporan itu juga mendakwa rombakan itu akan turut Membabitkan ketua setiausaha dan ketua pengarah di beberapa kementerian Sementara itu, sumber itu berkata rombakan akan dilakukan Anwar Bagi memperkemaskan penambahbaikan dalam usaha komunikasi kerajaan Misalnya, jenterah hebahan atau penerangan dilihat Tertinggal berbanding Perikatan Nasional Proses rombakan masih disusun Akan dilaksanakan dalam masa terdekat katanya lagi Saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ulasan pada malam ini Saya mohon, pada pendapat anda, tulis dalam ruangan komen di bawah ini Agak-agak pada pendapat anda Siapakah senarai menteri kabinet yang akan ditukar dan dipecat daripada kabinet Anwar Ibrahim Adakah beberapa orang menteri akan terlibat? Atau timbalan menteri akan terlibat? Ataukah hanya akan melibatkan beberapa orang yang seperti disebut tadi? Iaitu antaranya ialah rombakan kabinet Ketua setiausaha utama Anggota birokrasi, kakitangan awam, bahkan pejabat beliau sendiri Siapa agak-agak yang akan terlibat ini? Tolong tinggalkan dalam ruangan komen kamu Cuba teka siapa yang akan terlibat Yang pastinya kabinet Anwar Ibrahim sekarang memang bekerja keras Ada beberapa orang yang mungkin tidak kompiten Yang mungkin tidak berfungsi dengan baik Yang mana sebelum ini dikatakan sebagai ketinggalan berbanding perikatan nasional Yang paling ketara ialah jenterahi bahan dan penerangan dilihat tertinggal berbanding perikatan nasional Oleh sebab itulah, mungkin ada baiknya Anwar Ibrahim membuat rombakan tersebut Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton!